Intro Dikatakan Nikita Mirzani putus dengan Bet Salil oleh Billy Ini tanggapan terbaru Nikita Mirzani Pengakuan sejujurnya Setelah lambaran Bet Salil ditolak Santer beredar kabar hubungan Nikita Mirzani dengan si bule kandas Nikita Mirzani mengaku tak putus dengan Bet Salil Namun keduanya harus menghadapi masalah beda keyakinan di antara mereka Baru 3 bulan pacaran Bet Salil F. Adaydi bahkan berani menunjukkan kesilusannya Dengan melamar Nikita Mirzani Namun tak lama setelah Nikita Mirzani dilamar kekasihnya Hubungannya dengan Bet Salil F. Adaydi justru dikabarkan kandas Kalau setahun ini dia bisa putus sama cowok 3 kali Nikita Mirzani menyebut bahwa putusnya hubungannya dengan Bet Salil F. Adaydi Itu lantaran alasan keluarga Mulanya Nikita Mirzani memastikan bahwa gambar putusnya hubungannya dengan Bet Salil F. Adaydi itu Tidak pernah dan tidak benar-benar putus hubungan Hanya saja pihak keluarganya rupanya ada yang tak setuju dengan hubungan asmaranya dengan bule asal Perancis itu Hal itu terungkap manakala Nikita Mirzani membawa serta Bet Salil F. Adaydi dalam sebuah pertemuan keluarga Sebenarnya gak putus Jadi gini pas dia datang ke Jakarta Memuin Nikita itu kan selama kurang lebih 2 minggu Jelas Nikita Mirzani Nikita ajak kemana-mana Terus in the end Keluarga Nikita kumpul tambahnya Saat itu Bet Salil F. Adaydi dipertemukan dengan sejumlah sanak saudaranya yang berasal dari berbagai daerah Nikita kan punya keluarga memang gak pernah diekspos Karena memang keluarga Nikita bukan orang yang suka masuk-masuk ke TV Ucap Nikita Mirzani Jadi ketemu di rumah Datang nih saudara semua gitu kan Di pertemuan itu kemudian ada sanak saudara Nikita Mirzani yang menanyakan perihal keyakinan kekasihnya itu Karena Nikita agamis berasal dari Padang Dan banyak juga keluarga yang haji kebetulan ujar Nikita Mirzani Jadi bertanya lah waktu itu sama si Bet ini Ketika Bet Salil F. Adaydi memberikan jawaban Seorang nenek Nikita Mirzani langsung saja sok lantaran mengatai bahwa Bet Salil F. Adaydi berkeyakinan yang beda dengan keluarganya Meski begitu Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa dirinya tak terlalu mengambil pusing perihal keyakinan kekasihnya itu Namun ia tetap memutuskan untuk menjauh dari kekasihnya itu demi menuruti keinginan keluarganya Cuma kalau buat Niki agama itu semuanya sama Yang penting dia percaya sama Tuhan sebut Nikita Mirzani Tapi balik lagi kan Niki punya keluarga Niki kita atau Niki kita punya cowok lain Pacar lain Calon suami yang lain Jangan lupa komen di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton